Tiga mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau UWKS peraih medali emas di ajang PON 20 Papua disambut hangat Ketua Yayasan dan Rektor Universitas. Sebagai penghargaan atas capaian prestasi, tiga mahasiswa aktif yang masih duduk di semester 4 Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekbis ini mendapatkan beasiswa SPP selama 18 bulan. Kehadiran tiga mahasiswa yang berhasil memenangkan medali emas dalam ajang PON ke-20 Papua 2021 disambut langsung Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS. Penyebutan yang dilanjutkan dengan syukuran tumpeng atas keberhasilan mahasiswa UWKS sekaligus doa untuk kesuksesan para atlet yang merupakan mahasiswa aktif. Tiga mahasiswa semester 4 ini, yakni Raffiuddin Helmi adalah mahasiswa Fakultas Pertanian yang berhasil membawa pulang medali emas dalam cabang olahraga sepatu roda. Dan Ananda Rigi Aditya, mahasiswa Fakultas Kedokteran, cabang olahraga motocross juga berhasil membawa medali emas. Sedangkan Muhammad Andi Yusuf Kunari, Fakultas Ekonomi Bisnis, atlet cabang olahraga pulau air. Saat penyebutan, Raffiuddin dan Ananda Rigi sempat menunjukkan bakat mereka di area lapangan gedung yayasan universitas. Ya sebenarnya, kalau dari target awal kita emang targetnya emas. Cuma kalau untuk penyangka atau enggaknya kita juga enggak menyangka sih. Tapi karena di nomor-nomor awal itu enggak sesuai target semua dan kebanyakan bereset semua dari targetnya. Jadi topel dapat mas itu rasanya enggak nyangka itu bisa dapat. Tentunya kalau penyesuaian sih pasti ya mbak, adaptasi. Jadi setiap pembalap itu harus cepat adaptasinya. Soalnya di circuit A, circuit B itu otomatis beda. Beda dari kontur tanah, kontur jampingan, kontur tikungan, dan lain-lain. Kalau di sana sendiri gimana? Tikungannya di sana oval-oval, track-tracknya panjang-panjang, dan jampingannya juga tinggi-tinggi di sana. Sebagai wujud apresiasi prestasi masjidwa tersebut, Rektor UWKS memberikan biaya siswa bebas SPP selama 18 bulan. Bahwa juara pertama mendapat medali emas dari Fakultas Kedokteran itu mendapat pembebasan SPP selama 18 bulan. Sedangkan yang kedua, yaitu peraih medali emas dari Fakultas Pertanian itu mendapat pembebasan SPP selama 18 bulan juga. Pihak universitas berkomitmen terus melakukan pembinaan kepada para mahasiswa secara akademik dan non-akademik untuk mengembangkan soft skill mahasiswa dengan dibimbing oleh para profesional agar dapat mengikuti jejak Raffiuddin Helmi, Ananda Rigit, dan Muhammad Andi. Dari Surabaya, Hari Tambayong, Ainews melaporkan. selamat menikmati.